Kita ke informasi lain pemirsa bayi perempuan berusia 7 bulan dianiaya ayah kandungnya hingga lebam-lebam. Pelaku sempat 4 hari melarikan diri hingga akhirnya berhasil ditangkap pihak kepolisian. Eka pria berusia 27 tahun ini harus berurusan dengan kepolisian lantaran menganiaya bayi kandungnya yang baru berusia 7 bulan. Eka memukuli dan membanting anak satu-satunya itu ke kasur lantaran pelaku kesal sang anak menangis. Eka mengaku baru pulang kerja dan dalam kondisi mengantum. Anaknya pun menangis sehingga membuatnya tak bisa istirahat. Sementara sang istri masih bekerja. Pelaku yang kesal pun memukul putrinya dua kali. Tak hanya itu pelaku juga rupanya pernah melakukan kekerasan kepada istrinya namun sang istri tidak melapor. Kenapa? Lepukul kenapa? Ya karena bimbing itu gara-gara belum tidur sama sekali. Jadi pala pusing, capek, ngantuk, itu gara-gara gak habis mabuk. Kan itu enggak, gak habis mabuk. Kan kerjaannya di laundry, emang laundry 24 jam. Iya, di laundry 24 jam. Sementara Kapolres Metro Depong mengatakan kondisi sang anak mengalami sejumlah luka lebam di bagian mata, pipir pecah, dan lebam di bagian punggung akibat dibanting oleh pelaku. Eka dibekuk polisi di kediamannya semalam. Pelaku kini ditahan polisi dan terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizki, Ainews melaporkan.